Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman sudah kembali lagi ke channel saya ini ya kali ini saya pengen sharing saja bagaimana caranya kita mungkin oke juga buat para teman-teman yang menggunakan webcam ala-ala Logitech j9xx ya yaitu yang sangat budget yaitu Ausdom AF640 jadi biasanya kita sulit untuk melakukan kustomisasi di warnaan atau di brightness jadi kita harusnya memiliki softwarenya teman-teman jadi di sini saya akan ajarkan Bagaimana caranya kita mendapatkan softwarenya teman-teman googling dulu ya buka Google terus diketikkan ini nah kalau ketemu nanti langsung keluar seperti ini teman-teman tinggal diklik saja bagian yang ini diklik yang AF autofocus 1080p Osdom nanti kita dibawa ke halaman produknya ini halaman produknya ini tampilannya bener-bener seperti Logitech cuma beda di sini aja ya sini merk Osdom ya ini memang buatan Cina ya Nah ini memang kelebihannya bis dia bisa buat bisnis karena dia bisa nyampe resolusi full HD autofocus juga terus dia punya mereduksi microphone yang bisa mereduksi apa noise berisik gitu ya dual noise dia bisa diputer-puter ini 90% eh 90% 90 derajat dan dia sifatnya white angle jadi bisa dapat semua gitu dan menurut saya di video ini akan saya berikan kekurangannya yaitu ya seperti tadi ya kita tidak bisa akan melakukan pembesaran di apa di lensanya gitu ya beda banget dengan laptop laptop dengan webcam dari Logitech yang seri C525 yang saya punya itu sudah bisa melakukan Zoom ya bukan Zoom maksudnya pembesaran lensanya jadi kita bisa mengambil hanya di bagian sini saja di bagian eh apa sebahu saja gitu ya ini kita bisa klik ya teman-teman kalau mulai lihat produknya teknologi yang cukup kita lihat nah ini tampilannya ini dia sebenarnya penutupnya teman-teman cuma di saya saya tidak pasang gitu ya karena kalau disusupin banyak beberapa software yang disusupi apa apa namanya coding ya semacam kode-kode jahat gitu dia bisa meng-capture dari webcam kita tanpa menyalakan lampu indikatornya jadi kalau teman-teman mau privacy sebaiknya setelah menggunakan webcam ini ditutup saja ya di pasang saja ini ya oke kemudian apalagi ini kudusnya ini teman-teman bisa lihat ya ya ini fitur-fiturnya atau focus streaming dual noise cancelling ya dia memang katanya cernih ini ya menurut saya sih dibandingkan logitech ya masih jauh ya tapi sudah agak lumayan ya cuma eh kelihatan agak seperti jauh gitu ya kalau didengar suaranya agak seperti jauh gitu dan ini bisa white angle white angle airnya kalau kita bisa buat meeting berapa orang di bisa dapat semua itu teman-teman kelebihannya sih itu aja gitu ya memang makanya ini kayaknya diperuntukkan untuk bisnis jadi bukan untuk perumahan sebenarnya ini saya gunakan untuk perumahan terus ada lima layer dia bisa kompensasi kalau ruangannya itu gelap nih saya menggunakan ruangan yang sangat gelap tidak menggunakan lampu sama sekali ya nanti saya akan tunjukkan ya dan ini enaknya pakai dan ini bukunya ya dan teman-teman biasanya akan mendapat apa keransi 12 bulan Oke saya rasa ini aja yang bisa kita lihat nah sekarang jika kita kita kearahkan ke support ya kita pilih bagian software download kita klik kita tunggu sebentar dan ini ya ada mcap windows ini sebaiknya teman-teman di klik ya di klik untuk di download ya dia akan membuka halaman baru seperti ini ya kita tunggu sebentar nah ini tinggal teman-teman kita download file ya kita download file nah karena saya sudah jadi ada ada indeks nambah ya dua tiga saya udah berarti kalau ini berarti yang ketiga kalinya karena saya sudah mau apa mendownload jadi saya matikan aja saya cancel kalau teman-teman belum tinggal klik start download Oke ini boleh saya tutup ya kemudian ini juga sebenarnya bisa kita tutup aja tapi biarinlah sekarang kita buka di tempat download kita kebetulan saya menggunakan IDM internet download manager yang 638 ya kita tinggal langsung buka jadi ini sifatnya sebenarnya nggak di install tapi bisa langsung dibuka nah ini adalah teman-teman lihat nah disini adalah softwarenya itu ya ini tidak tampil karena saya menggunakan snap camera aja jadi device-nya ini dipakai ke-pece yang sekarang ini dipakai oleh snap camera disini saya matikan dulu snap kameranya kita coba kita ulang lagi kita open lagi kita teman-teman bisa lihat disini saya sudah menggunakan webcam dari AF640 jadi kalau ada teman-teman ini orang teman-teman bisa lihat ini ini ruangan saya sebenarnya gelap tapi dia bisa mengcapture low light ya penerangan yang surat ya itu fitur yang bagusnya memang tapi kalau saya menggunakan lighting di sini sebentar ya nah ini ini lighting paling atas terang-terang yang jadi overall exposure jadi biasanya saya menggunakan yang paling rendah sini aja ini udah cukup menurut saya gitu ya tinggal teman-teman di klik bagian sini di bagian option kemudian klik video capture filter oke jadi disini teman-teman bisa atur brightnessnya bisa dikurangin lagi ya atau kontrasnya mau diturunkin itu misalnya segini ya gini terus hewnya mungkin mau agak lebih merah agak diturunkan di di gerakkan ke kiri gitu ya kalau yang ke kanan dia akan agak kebiruan kayaknya tapi hijauan gitu ya oke coba kemudian kita saturasinya teman-teman kalau ini makin ke kiri dia makin black and white makin pucat ya pucat akhirnya jadi black and white kalau mau agak lebih berwarna kita naikin ke kanan nah ini ini jadi lebih color full jadi saya tampil tengah-tengah aja disini lalu sharpness nya terlalu tajam teman-teman bisa naik turunin misalnya semuanya sekamanya juga ini buat gelap atau tidak nya telah-telah keterangnya bikin kesini cukup dan white balancenya makin ke kiri dia makin kayaknya makin kebiruannya karena dia akan semakin kekuningan bisa ambil tengah-tengah teman-teman dan gini saya biarkan saja lalu kita bisa klik apply teman-teman tergantung apa preferensinya sendiri ya kesukaannya ngatur-ngatur ini jadi tidak tidak harus ngikutin apa pengaturan saya Oke tak udah plus kemudian kita bisa tutup dan teman-teman mulai saat ini juga bisa langsung menggunakan untuk untuk zoom meeting atau untuk bikin video tutorial dan sebagainya bisa juga untuk video call di WhatsApp Oke teman-teman gitu aja ya tutorial dari saya sedikit sharing saja semoga bermanfaat saya terima kasih banget sudah kembali lagi di channel ini dan tolong untuk dukung channel ini di klik subscribe kemudian dan tolong di share dan jangan lupa juga klik like dan berikan komentar setiap video yang ada di channel ini terima kasih teman-teman sudah menonton saya pamit dan menunggu diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati